Halo bro, gue Aji Gorai. Oke, pada video kesempatan kali ini gue akan tes game God of War 2 di Aether SX 4248 yang original, terus yang Aether SX Black Hawk 4248 juga yang versi 16, dan Aether SX 2 yang versi MMJ ya bro ya. Oke, jadi langsung aja disini, kalau yang versi original dulu ya ini ya, Aether SX yang versi original, ini gamenya ya, kita tambahkan, aktifkan partnya manual ya bro ya, disini ada beberapa part yang udah gue aktifkan, yang udah gue tambahkan juga. Untuk performanya disini, kalau kalian HPnya speknya bagus, kalian nanti pilihnya di 100% atau 75 ya, tingkat siklus E-nya, sama pelewat siklusnya kalian bisa pilih normal atau 1 ya. Nah karena disini HP gue kentang, jadi gue pilih di 50% sama ininya di 3 ya maksimumnya, biar kuat di 2 kali reso. Selanjutnya seperti ini, untuk kecepatan, untuk kontrol kecepatannya disini gue pake 200, ini gak usah. Ini nanti sama ya settingannya ya, untuk yang lain juga emulatornya, dan di pengaturan grafis disini di HP gue cocoknya fullkan ya. Untuk tingkat resolusi kita tes di x2 ya, ini selanjutnya seperti ini. Untuk settingannya, untuk ininya gue pake yang hanya mempertajam resolusi ya, di ketajaman chasnya 70%. Disini gue pake ini ya, kecerahannya seperti ini ya, disini gue gak pake tekstur ya, untuk selanjutnya udah seperti ini ya, sama aja untuk settingannya gue pake sama aja. Oke sekarang kita langsung aja, tes gamenya ya, yang kita tes yang versi, gamenya yang versi full original ya, di Aether Essex yang versi original juga ya. Oke jadi langsung aja kita ke gamenya. Ya pake Aether Essex yang original dulu ini ya, untuk performanya, untuk settingan yang tadi ya. Nah ini gue lagi pake code parts, sekali bacok jadi batu, tuh ya gak? Nah mantap, gak enak ya gak seru ya, tapi ini ngetes aja gue, tapi kalau kalian mau main jangan pake part kayak gini bro, jadi gak seru bro ya. Wut, wut, agak sedikit ngeframe, wajar, sambil ngerekam ya. Wih mantap, kita coba keluarin skillnya ya, biasanya kalau skill-skill kayak gini kan bisa bikin ngedrop. Coba yang petir, gak ya mantap ya. Oh yang skill batu Eh batu Oh cukup lumayan 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 Gak bikin apa namanya Gak terlalu bikin ngedrop ya Salah dong cuy Gak bisa ya bro ya Nah ya gak keluar angin puyuh sih Angin puyuh Sampai dimana kita tesnya bro Sampai sana sana Sampai ketemu si kolosus Kita cepat aja percepat Eh Gak ada ini ya Apa namanya Bug bug grafis Atau kedap kedip itu ngeglitz Gak ada ya Untuk ether SSX yang original nih ya Uh Ayo Kok gak bisa ya Gue mau ngeluarin angin puyuh Gimana sih angin puyuh Nah Ini dia maksud gue nih begini Bicet apa sih lupa gue Wow Mantap sekali Seenggaknya kita bisa main dengan dua kali resu ya Walaupun Ini gak 660 fps ya Karena kita Tingkat Lewat siklus Eh Tingkat siklusnya di 50 bro Tapi Lancar loh Yang penting lancar ya Nah oke Ini udah cukup ya Sekarang kita ke ini ya Ether SSX Black Hawk dulu bro Oke bro sekarang Kita pake Ether SSX Black Hawk ya Disini Kalian bisa liat ya Disini tampilkan versi Black Hawk ya Ini gue pakenya yang Puts Indo ya bro ya Nanti ada dua versi bro Kalau kalian udah download Dan untuk settingannya Kita masih sama ya Pake Gator 4 2 yang Full Original Kalau kalian punya Code parts Atau cheat lainnya Seperti biasa ini Bisa kalian aktifkan nih Ya aktifkan juga Nanti ada Code parts yang memang Ditambahkan langsung Dari emulatornya ya Nah disini Kalau tingkat siklusnya Di 50% Berarti dia kebacanya disini Min 3% Seperti itu ya bro Ini masih settingan yang Sama seperti tadi ya Tadi kan di yang Di original gue pakenya Kecepatan normal 200% ya Tapi disini kebacanya Jadi 400 ya bro Kecepatan turbo nya Juga 400 Kecepatan gerakan ini Gerakan lambat 100% Nah Untuk di pengaturan Grafis Tadi kan kita di yang Original itu Pakainya 2 kali Resolusi ya Tapi disini Kebacanya jadi 2,5 ya bro ya Ini masih pake Settingan yang tadi ya Terus untuk Resol ekstrimnya Kebacanya di 2% Seperti itu bro ya Nah untuk Kalau Kunci mode EPS seperti ini bro Karena hp gue Nggak Kuatnya di Resol 1 kali Baru dapet 60 EPS Jadi disini Gue gak pake ya Gue harus pake Resol 1 kali dulu gitu Baru bisa nyatuh 60 EPS Baru nanti kita kunci Atau 50 EPSan gitu ya Baru kita kunci gitu Nah seperti ini ya 30 EPS tuh rekomendasi ya Jadi Karena disini Kita pake 2 kali Resol bro ya Jadi ini Nggak usah kita pake Nggak apa-apa ya Model EPS nya Nah untuk selanjutnya Kayak gini Ini gak ada yang gue pake tuh Masih belum gue pake Selanjutnya Ini untuk settingannya Ini sama yang kayak tadi Ini Nah disini Cara aktifin Pads autoaktifnya Disini ya Jangan lupa Kodem checklist Biar nanti Kode pads Yang disediakan Dari emulatornya Itu Berfungsi ya Disini Jangan lupa diaktifin Nah ini untuk Salah satu fitur terbarunya Penguat volume Cuma disini Nggak gue pake Untuk selanjutnya Jangan lupa Dicek-cek lagi Kartu memorinya Suka Tidak aktif sendiri Kalau kalian Ganti-ganti emulator Oke Jadi langsung aja Kita tes performanya Aether SX Blackhawk Oke Ini dia Aether SX Blackhawk Masih sama ya Kayak tadi ya Kemayun ya Lancar Kita bisa Tambahkan lagi Resolnya Bisa tambahin Resolnya Sesuka kita Yang di Resol ekstrim Plus plus Kita pijit-pijit Dikit-dikit Dikit aja Gitu nanti Nanti dia Bakalah nambah Contohnya Kayak 1,2 1,3 Resol 1,4 1,6 Gitu ya Pelan-pelan Oh Mantap Bisa speedrun Sama aja Si yang Original juga Cuman Kelebihannya Disini Resol Lusinya Kita bisa Kacik Kacik Mau paling Burik Bisa Kalau di Aether SX Blackhawk Eh kalau di Aether SX Yang original Kan gak ada Yang 1,4 1,4 Resolusi Adanya 1,5 Gitu ya Sini bisa Ada ya Kalian bisa Sesuaikan lagi Oke Sampai sini Sampai sini lagi Gak ada Grafik yang Ngeglit Ngeglit Apa gitu Gak ada ya Cuman ya Wah Gak mau Angin puyuhnya Angin puyuh Wah Gak mau Cok Gimana Cara itu Kita coba Skill-skill Yang Bikin Ngedrop Lumayan Disini Tidak Ngedrop Cuy Eh Oh Mantap Bro Wah Apa tuh Kombo Lompat Sama Batu Aduh Duprak Cuk Wah Mana Kau Sini Kau Wah Mantap Cuy Ngebut Cuy Yang Ngebut Cuy Yang Ini Juga Tadi Oke Bro Cukup Ya Untuk Yang Aether SX Blackhawk Sekarang Kita Tes Yang Aether SX MMJ Bro Oke Sekarang Kita Ada Di Aether SX Yang MMJ Bro Untuk Tampilkan Versinya Seperti Ini Kayaknya Sama Ya Tapi Disini Ada Perbedaannya Bro Langsung Aja Ini Getover Yang Tadi Ya Set Entah Kenapa Dia Tuh Agak Berat Ya Nah Tuh Iya Macet Macet Cok Macet Kayak Gitu Ya Seperti EEC Red Plus Gitu Tulisannya Bro Ya Beda Yang Blackhawk Beda Tadi Ya Tapi Disini Kebacanya Ini Pake Settingan Yang Sama 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 Seperti Ini Bacanya 400 400 Dan Ini Sama 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 Bikin Mode Mode Tekstur Tekstur Disini Dia Menyediakan Tuh Fiturnya Kalau Kalian Mau Buat Tekstur Ini Ada Fitur Untuk Membuat Tekstur Kalau Yang Di Original Gak Ada Cuman Ada Dua Ya Muat Mengganti Sama Pemuat Tekstur Ini Yang Bawah Kalau Yang Di Original Yang Di Blackhawk Sama MMJ Kayak Gini Ada Nih Kalau Kalian Suka Bikin Tekstur Nah Untuk Fitur Volumenya Juga Sama Kayak Gini Bro Ya Nah Ini Sama Nah Ini Untuk Nah Kan Kartu Memorinya Dia Berubah Sendiri Ya Kalau Kalian Ganti Ganti Nah Kira Gimana Performanya Bro Oke Jadi Langsung Aja Kita Test Nah Oke Bro Jadi Ini Dia Di Dalam Emulator Ether SX MMJ Dia Lebih Kontras Ya Bro Ya Nah Kalian Bisa Lihat Situ Ya Nah Disini Masih Ada Bug Cahaya Cahaya Gitu Padahal Kita Pakai Settingan Yang Sama Ya Di Original Sama Yang Blackhawk Sama Ya Tapi Untuk Performanya Bro Sama 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 Cuman Ya Kalian Bisa Lihat Sengiri Tuh 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 Ya Gravis Ya Entah Mengapa Seperti Itu Settingan Sama Ya Bro Nah Tuh Enggak Ngeglit Sih Cuman Apa Sih Nyebutnya Gimana Sih Nyebutnya Nyebutnya Gimana Ya Kayak Ada Garis Gitu Tuh Nah Nah Kedap Gede Itu Ya Kalau Performa Bagus Sih Sama Saja Wow Gua Gue Pake Kecerahan 70% Sama Kontras 55% Ya Nah Ini Jadi Agak Kontras Banget Ya Bro Ya Kalau Yang Di Di MMJ Ya Set Lompat Tinggi Bacok Wah Wiss Aduh Mantep Untuk Untuk Apa Namanya Dow Untuk Performanya Tiganya Lumayan Hancar Ya Untuk Fitur Fiturnya Aja Yang Banyak Ya Bro Ya Yang Di Blackhawk Sama Yang Di MMJ Yang Di MMJ Cuma Masih Agak Ini Sih Bug Di Grafis Ya Bro Ya Nah Oke Jadi Itu Dia Bro Untuk Tes Game God Of War 2 Di Emulator Aether SX Versi Original Versi Blackhawk Sama Versi MMJ Menurut Kalian Menurut Kalian Bro Gimana Kalian Bisa Berkomentar Saja Nah Buat Kalian Yang Pengen Info Lebih Lanjut Bisa Ke Telegram Gua Yang Di PIN Comment Ya Bro Ya Kalian Pokoknya Kesitu Aja Nanti Lengkap Deh Pokoknya Nah Seperti Ini Udah Nah Tuh Ya Kayak Gitu Ya Kalau Yang Di MMJ Ini Di MMJ Ya Kayak Gini Ya Kalau Yang Di Blackhawk Sama Yang Di Origin Gak Gini Bro Oke Bro Mungkin Sampai Disini Dulu Untuk Videonya Terima Kasih Sudah Menonton Kalau Suka Sama Videonya Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Di Subscribe Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya